Oke, sebelum kita ngobrol dengan pahlawan kita ini nih, saya jelaskan dulu bahwa baby blues itu adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih berlebihan yang sering dialami wanita pasca melahirkan dan itu banyak sekali terjadi, jadi merasa tidak sebebas sebelumnya, merasa beban hidupnya bertambah, merasa gagal menjadi ibu dan lain-lain apapun, tapi itu tuh secara psikologi memang bisa terjadi dengan ibu yang baru melahirkan. Kalau si Alfa kan lebih ke baby dude ya, baby ke dangdutan, karena kan bayinya akhirnya dikasih napkahnya dari nyanyi-nyanyi, baby blues, baby dude, baby rock, kalau baby rock anaknya perempuan dikasih rock, kalau baby cong, baby cong, baby kroncok, cari bapanya supaya ini kroncok, maaf kita bikin relax dulu, ini ada Pak Soalan, Pak Ali, Tadi kan dilihat videonya, jadi kalian berdua tuh saat itu sedang bertugas, terus apa yang dilakukan oleh ibu tersebut kan videonya tuh setelahnya, nah yang sebelum itu apa yang dilakukan terjadi? Pada saat kita lagi mobil di peron, standby, tiba-tiba ada ibu yang berjalan ke ujung, bawa gendong anaknya di gendongan, dia berdiri terlalu di bibir peron, itu bisa kena bahaya ya? Iya betul, karena kan kita disana ada garis kuning, garis aman, jadi itu kenapa ibu-ibu kok sudah dekat di bibir peron? Diam aja? Iya, sudah takutnya kan kita sudah khawatir kan, karena kan kita kan menjaga ya keselamatan kejalanan kereta ataupun penumpang, Terus, terus? Ya karena memang udah di bibir peron itu, ya kita udah konten-konten kan nih sama Pak Ali, terus Pak Ali udah mendekati, lalu Pak Ali adalah pas ditanya katanya mau bunuh diri. Oh, ya Pak Ali ketika dihubungi Pak Soalan, menghampiri ibu tersebut yang di bibir peron tersebut, bertanya dulu? Ya, sebenarnya saya bertanya dan menawarkan pertanyaan ini, apakah penawaran, apabila mungkin ibunya minta bantuan, mungkin saya bisa bantu, namun spontan si ibu itu langsung menjawab, ingin bunuh diri. Hah? Ngomong gitu? Langsung bunuh diri. Terus diinformasikan langsung ke Pak Soalan? Ya. Atau apa yang dilakukan Pak Ali saat itu? Nah, disitu saya langsung refleks, langsung spontan, langsung menanangkan si ibu dan mengamankan si ibu tersebut dengan anaknya. Itu, makanya dilihat langsung, makanya Pak Soalan langsung menyelamatkan bayinya dulu, betul ya? Betul, Pak. Pak Ali yang pegang ibunya? Saat itu ibu agak berontak gitu ya? Ya, berontak Pak. Teriak-teriak apa saat itu? Dan itu si ibu sih tetap ingin bunuh diri, Pak. Katanya datang ke tempat kerana itu sebetulnya bareng suaminya sebetulnya? Ya, untuk kedatangannya bareng suaminya, cuman untuk suaminya saya tidak melihat masuk barengnya, cuman si ibu sama anak sudah ada di ujung berdua. Akhirnya setelah diselamatkan itu, dia terus teriak-teriak? Gimana sampai akhirnya ibunya nurut untuk dibawa? Ya, disitu sempat saya rayu dan saya tetap tengahkan. Berikut dibantu sama istrinya, sama suaminya. Oh, suaminya baru datang saat itu? Ya. Suaminya tahu kondisi saat itu ibunya hampir saja mengakhir hidup? Tidak tahu, Pak, sebenarnya. Tapi diam-diam saja suaminya juga. Ini juga suaminya mungkin nggak peka, Kak. Emang jadi buat para laki-laki itu, kalau istri kita lagi baru melahirkan, hati-hati juga harus peka. Ada yang namanya Baby Blue. Ini biar kelihatan boleh dibuka nggak, Pak? Oh, ini biar masuk pipi. Nah, kan keren. Kan kaya-kaya, Pak, keluarga di rumah pada nonton. Kalau ini bukan Baby Blue. Apa dong? Baby, I love you. Gateng-gateng. Ini adalah pahlawan kita. Iya, benar. Kalau nggak ada peliok-peliok. Kalau nggak ada peliok-peliok. Kalau nggak ada peliok-peliok. Baby, I love you. I love you. Emang cita-citanya pengen jadi cherry bell. Tapi langsung abis itu langsung ditenangkan, dibawa ke ruangan. Langsung ke ruangan. Dia ajak ngobrol. Dibawa ke ruangan. Apa alasannya? Kenapa alasannya? Ya, di situ dia banyak tekanan dan biasa dari itu konflik dari keluarga. Oh. Iya, iya. Berarti memang diperkirakan karena banyak pikiran, stress akhirnya jadi Baby Blue itu juga mungkin ya. Tapi apa tindakan selanjutnya serta diselamatkan? Langsung pergi begitu saja? Nggak, kita kasih arahan dulu. Agak tidak mengulangi seperti itu. Karena kan membahayakan keselamatan dia dan bayinya juga. Jadi kita daripada nanti terulang kembali di sesuai-sesuai yang lain. Lebih baik kita arahkan untuk menaik transportasi lain. Oh, iya, iya, iya. Itu untung aja aware ya. Maksudnya untung ada yang sadar saat itu ya. Jeli gitu melihat, oh ini kayaknya gitu. Yang melihat pertama kali sih benar-benar Pak Ali. Pak Ali ngelihat. Terus? Kita setelah kontek-kontekan tuh ngelihat. Karena kan di ujung terlihat dia di bibir peron. Itu mencurigakan. Iya, iya, iya. Pak Ali dan Pak Sooran sudah berkeluarga dan sudah punya anak juga kah? Kalau untuk saya sendiri sih belum. Belum. Pak Sooran sudah. Saya sudah. Jadi ngelihat itu jadi ngelihat istri dan juga anak sendiri mungkin ya. Betul. Ya ampun. Dan ibu itu misalnya itu sangat susah sekali dikendalikan saat itu kalau kita lihat videonya. Iya, memang susah sekali Pak dia untuk ditentangkan Pak. Iya, iya, iya. Dia yang teriak-teriak di apa sih saat itu? Kalau dia teriak-teriak itu tetap dia memaksa ingin bunuh diri intinya Pak. Terus dia, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri gitu. Iya, walaupun anaknya itu sudah dibawa sama teman saya dan diamankan. Pas proses merebut anaknya dari pangkuan ibu itu sulit atau bisa mudah? Ya, karena kan ditenangkan sama Pak Ali ya. Dan tangannya dipegang juga. Jadi saya tinggal bawa anaknya aja, tinggal digendung. Iya, iya, iya. Pak Ali untung aja. Ketika Pak Ali mendekat, selaka demi selaka gitu. Perasanya gimana Pak? Nah, sedikit panik juga sih. Soalnya menjengkarir juga kalau misalnya. Iya, itu berubah dengan nyawa seseorang. Soalnya takutnya ada nekat lebih. Ini lagi tiba-tiba lari, lompat dan sebagainya. Tapi kalau lupa, lu pernah nggak merasakan baby blues begitu? Alhamdulillah sih, enggak. Ada perasaan problem rumah tangga lu banyak lupa. Karena kita mikir lagi, ah gitu. Mikir lagi kalau kita ngelakuin itu kasihan. Apa-apa yang ada di sekeliling kita. Saya geser dikit doang, Pak. Iya, Pak. Saya geser dikit doang, Pak. Kalau di kereta api itu, buka jam berapa, tutup jam berapa sih, Pak? Kalau kita buka awal itu jam 4, Pak. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Tutupnya jam? Untuk tutupnya kita itu setengah satu, Pak. Nah, itu kan pasti banyak tuh yang pulang. Kalau malam-malam itu yang rata-rata rawan, istri ya. Iya. Yang malam-malam itu rawan yang harus diperhatikan. Takutnya kan ada aja orang-orang yang stres. Tapi itu kejadiannya jam berapa kok yang si ibu ini? Itu jam 7.58an, Pak. Itu kejadian-kejadian yang tadi kan ada yang usah bunuh diri. Ada kejadian-kejadian apalagi sih di area, publik area itu? Kalau itu sih, kalau yang untuk bunuh diri itu baru pertama kali sih, Pak. Oke. Cuman kan kita tetap aja kan. Kita kan sebagai pengaman ya melayani aja sih. Iya, iya, iya. Copet gitu masih ada nggak sih? Copet ada, Pak. Tapi benar, tapi pengamanan tuh benar-benar terus mata. Cuman udah ada yang cuman. Banyak yang kena? Banyak, Pak. Bagus. Pelecehan-pelecehan gitu. Maaf yang di kereta tuh pelecehan. Wah, maksudnya yang laki-laki. Wapun ada gerbong-gerbong dipisah juga kadang-kadang. Itu juga pernah, Pak. Itu kan serah terima dari Walka biasanya di dalam, Pak. Iya, di dalam. Namankannya di pos aja. Jadi kalau Pak Suaraan dan Pak Ali itu di pos ya? Jadi dapat ada laporan langsung ditangkap. Pernah juga ada? Kalau untuk yang nyopet langsung sih belum ya, Pak. Jangan, jangan sampai sih ya. Iya, jangan. Cuman kalau untuk serah terima dari Walka sih ada aja, Kak. Oke, oke. Pelecehan pun seperti itu? Pelecehan pun seperti itu. Intinya tempat umum itu kita harus benar-benar menjaga diri. Dan juga tetap aware juga kalau ada orang yang perlu dibantu, bantu langsung ya. Tapi ada ragu-ragu, sobat itu jadi takut serba salah gitu. Tapi hebat ini luar biasa tepuk tangan. Bisa bergerak dengan cepat. Terlambat beberapa menit saja udah bisa berakibat fatal itu ya? Iya, itu nyawa bisa kan. Iya, betul. Nah, ini ada seseorang yang ingin bertemu dengan bapak-bapak katanya. Boleh apa ya? Boleh, Pak. Ada surprise nih buat bapak. Beneran? Iya, surprise. Kita akan panggilkan ini dia sosok yang ingin ketemu sama bapak-bapak. Halo, Tino. Kita tunggu. Tepat-pati dari Pak Arlan luar biasa ini. Hero kita, sepenangan. Tumpah-tumpah yang amanah. Iya, iya bener. Ini si Tina Tung. Baik banget ya Tina. Eh, anak gue si Cipung suka banget sama lagunya Polo-Polo. Oh, iya Polo-Polo. Iya, iya, iya. Ante Tina. Baik banget sih. Perhatian banget sih Tina sama bapak-bapaknya. Tetap ya. Ini adalah tugas yang patut dicontoh. Karena amanah menjalankan tugas. Karena selama ini kadang-kadang ketika ada laporan pun, kita malah teriak-teriak dulu nih heboh baru. Ini kan hebohnya setelah udah beres. Langsung melakukan. Iya, iya, iya. Ini adalah apresiasi dari salah satu warga kita. Warga dari Gunung Gelis ya. Bukan Gunung Gelis. Ciba Duyul. Ciba Duyul. Nah, ini Tina ya. Seru banget. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol. Kok bajunya ini bukan warna merah sih? Nanti kita akan nanya. Tadi loh, kan nanya. Tadi disuruh ganti sama warna. Benar, Pak Kenil. Ya udah, nanti kita akan ngobrol. Karena Tina Tung ini kan sekarang masih menjabat ya. Iya. Kita mau nyalek lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kita banyak manfaatnya ngobrol sama Tina nih. Oke, oke, oke. Kalau ini sebanyak manfaatnya, nih, banyak masalahnya. Oke, kebanyakan. Koriar Pagi. Iya, iya.